Di dalam studio, kalau kita lebih dingin dari Tokyo itu. Terus di Tokyo banyak ada yang di outdoor, itu juga sebuah kompleksitas. Di dalam, apa ya, kita di valley itu kita nunggu lalu banget di outdoor. Mungkin ada sekitar 6 jam, di dalam minus 3. Jadi kita harus prepare, harus operasi. Jadi teknis-teknis yang berhubungan dengan cuaca tuh yang jarak kita dapetin kalau sudah di Indonesia. Mungkin kebalikannya kalau di Indonesia panas biasanya. Tapi biasanya kalau panas, lebih mudah untuk solusinya. Bisa pakai baju yang lebih simpel, bisa masuk ke as, ke ruangan ke as, tapi lebih dingin. Miapar itu satu pengelaman, itu baru 2 kali saya berusaha di Miapar. Bisa berpikir dari suatu orang waktu di Indonesia tahun 2 Angker. Ya, kan syutingnya banyak di stasiun kaitan di pasar. Dengan buli yang luar biasa dan parah sebuah tempat muda aja. Ini dua tempat yang panas banget. Ada satu yang panas banget, ada satu yang dihubungan. Ya itulah syuting biasanya. Untuk mencapai satu look tertentu, satu mood tertentu. Kita harus terus di zona-zona nyaman yang biasa kita lakukan. Biasanya justru spesial. Kalau diurutin berarti pertama itu Cina dulu? Pertama ke Beijing, ke Beijing. Terus 2 hari kemudian saya ke Tokyo. Untuk syuting Tokyo sama seminggu. Tiga bulan kemudian saya ke Miapar. Terima kasih. Terima kasih.